Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Kalian yang melempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Guilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut di sebuah aula di mana para sesepu sedang duduk dengan Xiaoli bersama juga dengan Xiaolong. Mereka sedang berdiskusi mengenai peresmian dari Xiaoyan. Para sesepu pun segera menyuarakan pemikiran mereka terhadap hal tersebut. Mereka berkata, menurut peraturan, klan pendatang baru harus menjalani masa percobaan selama 3 tahun sebelum mereka dapat dinaturalisasi. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoli, memang ada banyak tetua yang mencoba melawan mereka. Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaolong pun seketika berubah menjadi sangat jelek. Ia segera mengebrak meja dengan keras dan meja pun seketika hancur menjadi debu. Xiaolong benar-benar marah karena beberapa tetua menghalangi niatnya. Jika seorang jenius seperti Xiaoyan tidak diizinkan untuk dinaturalisasi secepat mungkin. Jika Xiaoyan ditarik oleh seseorang seperti Kai Sarming, maka sudah terlambat untuk menangis. Sementara itu, para tetua yang melihat Xiaolong marah pun hanya bisa terdiam dan menahan diri. Mengingat status dari Xiaolong, mereka sadar jika mereka melawan pasti akan menderita kekalahan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berbicara ketika Xiaolong marah. Ketika para tetua klan Xiaoyan takut untuk berbicara, seorang tetua yang duduk di satu sudut tiba-tiba berdiri dan mulai berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa memang tidak pantas untuk secara gegabah memberikan status kepada Xiaoyan dan itu melanggar aturan klan. Meskipun Xiaoyan ini jenius, namun ia tidak bisa memiliki perlakuan khusus. Namun jika itu memang mendesak, maka Xiaoyan harus menantang orang yang lebih kuat terlebih dahulu selama dua tahun ini. Jika Xiaoyan menang, maka ia akan menjadi kaisar petarung bintang satu di tengah panggung. Satu tahun kemudian, maka klan akan memilih dodi bintang satu yang terlambat untuk menantangnya. Mendengar hal itu, wajah Xiaolong pun sedikit melembut. Xiaoli juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara bagi mereka. Jika ia benar-benar ingin Xiaoyan untuk segera dinaturalisasi, ia mungkin pada saat ini tidak bisa meyakinkan semua orang. Oleh karena itu, ia pun segera berbicara kepada Xiaolong. Xiaoli berkata bahwa hal itu tidak menjadi permasalahan. Namun terlepas dari semua itu, bagaimana menurut Xiaolong? Xiaolong yang masih sedikit marah pun segera menoleh dan berkata ke arah Xiaoli. Ia bertanya apakah Xiaoli mengetahui seberapa besar perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir? Bukankah terlalu berlebihan bagi dodi bintang satu untuk menantang dodi bintang satu tahap akhir satu tahun kemudian? Apakah dengan cara begitu disebut dengan adil? Selain itu, menurut Xiaoli siapa yang dapat dipromosikan dari tahap menengah ke tahap akhir hanya dalam satu tahun? Xiaoli pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab. Ia tertawa sebelum akhirnya berkata agar Xiaolong melihat Xiaoyan. Lihatlah Xiaoyan sudah berapa lama berada di sini dan hanya dengan satu latihan memungkinkan ia untuk maju ke tahap tengah bintang satu dodi. Karena Xiaoyan ini jenius, maka mereka harus percaya kepadanya. Apakah pada saat ini Xiaolong meragukan kemampuan Xiaoyan? Jika begitu permasalahannya, bagaimana jika mereka kembali bertaruh? Mata Xiaolong pun berbinar saat ia mendengar kata-kata bertaruh. Xiaolong pun segera bertanya bagaimana mereka akan bertaruh. Xiaoli berkata mari mereka bertaruh bahwa Xiaoyan dapat memenangkan tantangan. Xiaolong pun segera berkata bahwa ia ingin bertaruh pada Xiaoyan untuk menang. Tetapi pada saat ini Xiaoyan hanyalah tahap menengah. Apakah mungkin bagi Xiaoyan untuk menang di tahap akhir? Menanggapi hal itu Xiaoli pun segera merentangkan tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaolong harus bertaruh pada Xiaoyan untuk kalah. Xiaolong pun hanya terdiam dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya melangkah pergi. Sementara itu Xiaoli pun tertawa serta melambaikan tangannya dan berkata bahwa semuanya telah diputuskan. Oleh karena itu semua tetua diharapkan membubarkan pertemuan ini. Setelah pertemuan para tetua berakhir, seorang tetua dari klan Xiaoyan duduk di sebuah ruangan. Di samping tetua tersebut berdiri seorang pemuda dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pemuda tersebut segera bertanya apakah leluhur bermaksud untuk menggulingkan Xiaoyan. Tetua tersebut pun segera membalas dengan tatapan marah. Ia berkata jika melakukan hal itu, maka itu adalah hal bodoh. Xiaoyan adalah jenius nomor satu di keluarga Xiaoyan. Bahkan Xiaoki pada saat ini tidak bisa mengikutinya. Namun meskipun begitu rencananya hari ini sukses sempurna. Jika Xiaoyan ingin dinaturalisasi terlebih dahulu, ia harus menantang anggota klan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Ini bisa dibilang dengan pembunuhan kesempatan bagus. Dengan hal ini, ia menjamin bahwa Xiaoyan tidak akan bisa dinaturalisasi. Beralih ke sisi lain di mana Xiaoyan telah selesai berlatih. Xiaoyan membuka matanya dan berkata bahwa saat ini adalah waktunya untuk menyerap pil. Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol giyok di dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera melihat obat yang berada di dalam botol giyok dan ada lima pil kaisar di dalam botol batu giyok ini. Xiaoyan pun dengan hati-hati menuangkan satu dari lima botol yang berada di dalam. Xiaoyan menuangkannya ke telapak tangannya dan semacam kekuatan yang langsung memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan melonjak. Dengan lambayan tangan Xiaoyan, obat itu segera berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke mulut Xiaoyan. Ledakan energi yang sangat besar pun seketika meledak dan Xiaoyan dengan cepat menggerakkan dokinya. Aura Xiaoyan juga seketika melonjak dengan kecepatan yang tinggi. Di bawah pemurnian dari tekanan api suci kekacauan itu tidak bertahan lama dan aura yang awalnya melonjak perlahan melambat. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menyadari bahwa energi yang dibutuhkan untuk meningkat pada saat ini terlalu besar. Tanpa banyak berpikir, Xiaoyan pun menuangkan ramuan kelas kekaisaran lain dari botol batu giyok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan menemukan bahwa ramuan energi kedua ini tampaknya lebih kuat dari yang pertama. Sementara Xiaoyan berkultivasi, kekuatan di lapisan menara pemurnian Qi pun mengalir sekali lagi. Tekanan energi yang kuat segera melanda ke seluruh tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, energi yang tidak dapat dijelaskan juga segera muncul di tubuh Xiaoyan. Doki di semua meridian di sekejur tubuhnya menjadi semakin penuh saat Xiaoyan secara bertahap menyerap ramuan tingkat kaisar dan hal yang tidak bisa dijelaskan dan kaya energi segera muncul. Setelah beberapa saat, Xiaoyan selesai menyerap pil yang kedua. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun akhirnya selesai menyerap pil obat yang kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiaoyan, lima pil kelas kekaisaran ini mungkin tidak akan bertahan selama beberapa jam. Xiaoyan pun bergumam sepertinya ia masih meremehkan kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk menerobos. Akhirnya Xiaoyan pun mengkonsumsi satu persatu pil hingga akhir. Segera setelah Xiaoyan meminum pil obat yang terakhir, Xiaoyan menemukan perbedaan dari pil obat ini. Energi pil obat ini jauh lebih kuat daripada empat pil obat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan pun segera menelan pil obat dan mulai memurnikannya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar. Ada energi kuat yang meraung di meridian Xiaoyan dan Xiaoyan bergumam bahwa ramuan kaisar tingkat 2 ini benar-benar berbeda. Talam setelah itu, sebuah suara teredam pun perlahan datang dari tembuluk Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya segera muncul di matanya. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah periode puncak. Xiaoyan benar-benar tidak mengharapkannya. Pada saat ini, Xiaoyan berhasil memasuki tahap puncak menengah do di bintang 1. Dengan begitu hanya selangkah lagi dari tahap akhir do di bintang 1. Xiaoyan pun mengatupkan bibirnya berdiri dan suara berderak di antara tulang-tulangnya segera terdengar. Xiaoyan pun menggerakkan anggota tubuhnya dan cahaya merintas di sampingnya dan wajah yang tersenyum tua segera muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa bakat kultivasi Xiaoyan benar-benar luar binasa. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mencapai puncak dalam jangka menengah secepat ini. Jika pil itu diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak akan mencapai efek seperti itu sama sekali. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa itu semua berkat lapisan menara pemurnian ki ini. Tampaknya jika tanpa tempat dalam benda ini, maka ia tidak bisa melakukannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun segera menatap ke arah Longyi yang duduk tidak jauh darinya. Xiaoyan bertanya bukankah Longyi sudah lama duduk di sana untuk berlatih. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu kepadanya? Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Pada saat ini Longyi baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil pada saat ini dan butuh waktu untuk menyempurnakannya setelah menyerap begitu banyak pil. Proses ini akan berjalan baik-baik saja setelah beberapa hari sampai semua pil di dalam tubuhnya dimurnikan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga harus bersiap untuk pergi ke pegunungan Tianmo. Xiaoyan berkata bahwa ia akan keluar dari menara terlebih dahulu dan akan pergi ke pemakaman iblis di pegunungan Tianmo setelah bersiap-siap. Xiaoyan pun mengangguk dan mengingatkan Xiaoyan agar menyiapkan lebih banyak obat penyembuhan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan segera keluar dari pagoda. Setelah keluar dari pagoda Xiaoyan pun perlahan terbang ke kejauhan. Pada saat ini Xiaoyan belum tahu apakah uang di benua doki dapat digunakan di tempat ini. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke tempat Xiaolong terlebih dahulu. Singkat cerita mengandalkan ingatan saat Xiaoli membawa Xiaoyan ke sini Xiaoyan pun berhasil sampai. Setelah sampai Xiaoyan pun segera mengetuk pintu. Setelah beberapa saat sebuah suara yang familiar segera terdengar ketika memerintahkan untuk Xiaoyan masuk. Xiaoyan pun mendorong pintu sebelum akhirnya masuk dan melihat Xiaolong yang duduk di samping meja. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya untuk menyapa Xiaolong. Xiaolong pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tersenyum namun tiba-tiba ekspresi terkejut pun melintas di matanya. Aura Xiaoyan saat ini benar-benar mengejutkan Xiaolong. Xiaoyan yang ia lihat saat ini telah mencapai tahap lanjut dari tahap tengah bintang satu dodi. Xiaolong pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia telah maju ke tahap tengah bintang satu dodi. Xiaoyan yang melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaolong pun segera tersenyum. Xiaoyan segera menjawab bahwa itu berkata ramuan yang disempernakan oleh leluhur Xiaolong. Jika tidak maka tidak mungkin untuk mencapai tingkat lanjutan. Menanggapi hal itu Xiaolong pun segera tertawa dan berkata beberapa kaisar tingkat pertama dan satu pil kaisar tingkat kedua benar-benar dapat ditingkatkan ke satu tingkat. Xiaolong tidak menyangka dan itu benar-benar luar binasa. Namun meskipun begitu Xiaolong yakin bahwa semua ini tidak murni karena pil obat. Tentu saja hal yang paling penting adalah bakat kultivasi dari Xiaoyan. Xiaolong pun segera bertanya berapakah pil yang telah dikonsumsi oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa ia baru saja menyerap lima ramuan yang diberikan oleh leluhur Xiaolong. Xiaolong pun menatap Xiaoyan lagi dengan beberapa kejutan di matanya. Ia pun bertanya apakah benar Xiaoyan melakukan hal itu. Xiaoyan sepertinya benar-benar bukan seorang jenius biasa. Xiaolong pun tertawa pua sebelum akhirnya ia segera menekan esmosi di dalam hatinya. Xiaolong pun segera bertanya apakah tujuan Xiaoyan datang ke sini. Xiaoyan pun mengangguk dan memberitahu Xiaolong bahwa ia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Xiaolong pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin bahwa ia akan benar-benar berlatih sekarang. Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya bahwa ia ingin tahu apakah mata uang di benua Doki masih bisa digunakan di sini. Xiaolong pun mengangguk dan berkata bahwa itu tidak bisa digunakan lagi. Namun meskipun begitu Xiaolong telah menyiapkan barang-barang ini untuk Xiaoyan. Selain itu ada 10 ribu koin emas di dalamnya untuk berjaga-jaga. Xiaolong pun segera memberikan cincin penyimpanan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengambil cincin tersebut dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuhan ataupun kebutuhan lainnya semua telah disiapkan dengan baik. Xiaoyan pun tersenyum puas dan dengan hati-hati menaruh cincin penyimpanan tersebut. Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada leluhur Xiaolong. Xiaolong pun tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaolong berkata bahwa Xiaoyan harus kembali dalam satu tahun untuk latihan ini. Pada saatnya Xiaoyan tiba maka Xiaoyan akan dinaturalisasi. Xiaoyan pun mengangguk dan saat ia hendak berbalik pergi. Xiaolong pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menunggu sebentar. Xiaoyan pun berhenti dan berbalik menatap ke arah Xiaolong yang tersenyum masam. Seseorang yang tidak tahu apa-apa benar-benar berani masuk langsung ke pegunungan Tianmo. Xiaolong pun mengelah nafas sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan tahu seberapa berbahayanya di pegunungan Tianmo. Banyak monster yang baru saja lahir di sana memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selain itu mereka juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Apakah Xiaoyan yakin bahwa ia akan pergi saat ini? Xiaoyan pun mengangkat bahunya dan terlihat agak cuek. Xiaoyan jelas telah mempersiapkan dan mempertimbangkan semua resiko yang akan ia hadapi. Xiaolong pun hanya bisa menggilingkan kelapanya tanpa daya setelah melihat ekspresi dari Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan kembali berterima kasih. Xiaolong pun segera berkata bahwa ia akan mengirim Xiaoyan keluar dari klan Xiao. Xiaolong pun bertanya bukankah Kaisar Ming telah memberi Xiaoyan kompas? Keluarkan kompas tersebut dan berdiri untuk menggunakannya. Xiaoyan pun mengangguk dan segera mengeluarkan kompas dari cincin penyimpanannya. Kekuatan spiritual segera mengalir ke dalam kompas. Cahaya dan bayangan segera muncul di depan mata Xiaoyan pada saat ini. Cahaya dan bayangan ini seperti peta kecil dengan tanda melingkar di tengah. Tanda ini direkam di belakang lembatian Ming pada saat ini. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar hal yang bagus. Jika Xiaoyan ingin kembali ke klan Xiao di masa depan. Selama kekuatan spiritual Xiaoyan cukup kuat maka ia bisa kembali dalam sekejap. Singkat cerita dengan penggunaan kompas mereka pun telah sampai di sebuah tempat. Xiaoyan melihat sekeliling dan bergumam bukankah ini tempat pertama kali Xiaoyan datang ke sini. Xiaolong pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa jalur ini tidak hanya bisa pergi ke lembatian Ming. Tetapi juga jalur ini bisa pergi ke tempat lain. Namun jalur ini hanya bisa membawa Xiaoyan ke kota Moyun di sebelah pegunungan Tianmo. Setelah sampai di sana maka Xiaoyan bisa memasuki pegunungan Tianmo. Tak lama setelah itu sebuah sosok segera datang dan ternyata itu adalah leluhur Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada leluhur Xiaoyan. Hari ini Xiaoyan akan pergi ke pegunungan Tianmo dan ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan datang ke sini secara langsung untuk mengantar Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata jika Xiaoyan berada dalam bahaya maka beritahu klan Xiaoyan. Pada saat itu maka mereka akan segera datang menemui Xiaoyan. Setelah berbincang-bincang dan memberikan instruksi kepada Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan pun perlahan melangkah pergi. Xiaoyan memasuki ruang angkasa dan terbang ke arah kota Moyun. Dikatakan bahwa di kedalaman pegunungan Tianmo terdapat bahan obat dan biji yang sangat langka tetapi mereka juga dijaga oleh monster yang sangat menakutkan. Area pegunungan Tianmo dapat dianggap sebagai yang teratas di antara banyak gunung di negara pegunungan. Singkat cerita, sosok Xiaoyan pun sudah muncul di atas kota Moyun dan melihat kota yang tampaknya misterius ini diselimuti awan dan kabut. Sosok Xiaoyan pun perlahan mendarat tidak jauh di luar kota. Xiaoyan segera berjalan menuju pusat kota Moyun dan melihat medan di sekitar kota Moyun dari sisi ke sisi sambil berjalan. Di gerbang kota yang tinggi, arus orang berkumpul seperti semut. Xiaoyan pun mengikuti arus orang yang berjalan menuju ke arah kota Moyun. Setelah lama berjalan, Xiaoyan pun melihat sekeliling dan menyadari ada jalan dengan sedikit orang. Di tengah jalan ada beberapa karakter besar yang tercetak di sebuah bangunan. Xiaoyan melihat bangunan itu dengan sedikit roh jahat dan mengatukkan bibirnya dan berpikir bahwa itu adalah cabang dari sekte Yimo di kota Moyun. Xiaoyan pun berpikir yang terbaik saat ini adalah mereka berjalan-jalan di kota terlebih dahulu dan mencari informasi tentang kota Moyun. Setelah berkeliling kota selama setengah jam, Xiaoyan memiliki gambaran kasar tentang situasi di kota Moyun. Di kota Moyun sebagian besar pasukan milik sekte Iblisi. Tetapi ini adalah kota terkenal di sekitar pegunungan Tianmo dan tentu saja ada cabang dari pasukan besar lainnya. Selain itu Xiaoyan benar-benar sangat ingin tahu tentang siapakah orang yang mengungkapkan keberadaannya. Xiaoyan harus menyekili kidikinya dengan jelas dan Yimo Jiao adalah target pertama yang ingin ia serang. Singkat cerita Xiaoyan pun telah mengenakan jubah hitam polos dan berjalan di jalan beraspal dengan batu hitam. Setelah lama berjalan mata Xiaoyan pun berbinar saat sebuah toko obat segera muncul di hadapannya. Xiaoyan pun segera melangkah masuk ke toko yang terlihat sepi dan melihat-lihat sekelilingnya. Ketika mata Xiaoyan beralih ke kotak batu giyok kecil di sudut terjauh Xiaoyan pun merasa sedikit terkejut. Pandangan Xiaoyan pada saat ini melihat gumpalan biru muda di kotak batu giyok yang kecil. Xiaoyan pun berjalan menuju konter dan memperhatikan benda tersebut. Setelah sampai Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan tersenyum pada seorang asisten toko muda yang ada di sana. Xiaoyan pun meminta tolong untuk mengambilkan benda tersebut untuk dilihat. Petugas itu pun melirik ke arah Xiaoyan yang mengenakan pakaian biasa dan kembali melirik barang yang ingin Xiaoyan minta. Pemuda itu pun segera berkata bahwa itu adalah Ganoderma lucidum hijau. Bahan obat tingkat rendah dengan harga 100 koin emas. Xiaoyan pun mengambil gerim Ganoderma lucidum tersebut dan memeriksanya. Setelah itu Xiaoyan pun mengendus ibu jarinya dan keterkejutan melintas di wajah Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar Ganoderma darah. Tampaknya keberuntungan Xiaoyan sangat baik pada hari ini. Ganoderma darah lucidum ini benar-benar sangat sulit ditemukan di pegunungan Tianmo. Selain itu benda ini dapat dijual dengan harga tinggi hingga 1000 koin emas. Xiaoyan pun tersenyum dan langsung melemparkan 100 koin emas ke petugas muda tersebut. Xiaoyan pun dengan hati-hati meletakkan kotak batu giyok yang berisi Ganoderma darah. Setelah itu Xiaoyan pun memilih beberapa bahan obat untuk memurnikan obat penyembuhan. Setelah semuanya selesai Xiaoyan pun pergi dengan puas dan menemukan penginapan untuk ditinggali. Setelah sampai Xiaoyan pun bergumam bahwa hal-hal yang harus disiapkan juga telah siap. Oleh karena itu mereka akan pergi ke pegunungan Tianmo besok. Xiaoyan benar-benar sangat menantikan pegunungan Tianmo. Xiaoyan benar-benar pemasaran monster apakah yang ada di sana dan bahan obat yang lebih aneh lagi apakah yang akan Xiaoyan temukan. Singkat cerita hari pun berganti dan pagi hari telah tiba. Xiaoyan yang telah selesai berlatih pun segera membuka matanya. Setelah Xiaoyan mempersiapkan semua yang ia perlukan Xiaoyan pun segera meninggalkan penginapan. Xiaoyan berjalan pelahan keluar dari kota yang ramai ini dan menuju pegunungan Tianmo sendirian. Di hutan sunyi ini Xiaoyan memegang pedang besar di tangannya dan bergerak maju dengan hati-hati. Xiaoyan di dalam hatinya pun bertanya kepada Zhan Lao apa yang harus mereka lakukan sekarang. Setelah beberapa saat suara Xiaoyan terdengar sebuah suara tua pun terdengar di telinga Xiaoyan. Zhan Lao memerintahkan Xiaoyan untuk pergi ke timur dan mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih agak rendah dan mereka harus meningkatkannya terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk dan segera berjalan ke arah timur seperti yang diperintahkan oleh Zhan Lao. Singkat cerita Xiaoyan pun sampai di sebuah air terjun dan menemukan gua untuk ditinggali. Setelah dengan hati-hati mengamati area di sekitar, Xiaoyan tidak menemukan apapun yang ditinggalkan oleh monster dan sedikit lega. Xiaoyan pun memblokir pintu masuk gua dengan batu besar. Setelah itu Xiaoyan pun menghabiskan aktivitasnya di dalam gua. Xiaoyan pun duduk bersihlah dan mulai berkultivasi sejenak. Setelah agak lama Xiaoyan pun membuka matanya dan berkata bahwa tempat berlindung sudah siap. Xiaoyan pun bertanya kepada Zhan Lao apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Zhan Lao pun segera berkata agar Xiaoyan jangan khawatir. Xiaoyan masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk memasuki pemakaman iblis. Sekarang kekuatan Xiaoyan tidak cukup untuk memasuki lapisan bahan obat. Oleh karena itu benda-benda ini harus diperoleh di pegunungan Tianmu. Setelah Zhan Lao selesai berbicara, nama dari tiga bahan obat aneh segera muncul di benak Xiaoyan. Itu adalah rumput darah netter cabang pengumpul roh dan buah ajaib. Xiaoyan menyadari bahwa bahan obat yang diminta ini adalah bahan obat yang sangat praktis tetapi juga sangat langka dan berharga. Xiaoyan pun berjalan keluar dari gua perlahan memandangi pegunungan Tianmu yang tak berujung di sini. Tak lama setelah itu sosok Xiaoyan pun tiba-tiba melesat kekejauhan. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa pun segera menyebar di seluruh pegunungan. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya Xiaoyan pasti akan dengan cepat menemukan bahan obat yang ia perlukan. Setelah agak lama memeriksa Xiaoyan merasa ada tempat lain dengan kekuatan spiritual bahan obat yang kuat. Namun meskipun begitu pada saat ini tidak ada bahan obat yang dikatakan oleh Zhan Lao. Karena Xiaoyan tidak dapat menemukannya di sini maka Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain masuk ke area yang lebih dalam dari pegunungan Tianmu. Mengandalkan persepsi spiritual yang luar biasa Xiaoyan pun samar-samar dapat merasakan arah umum energi berlimpah di sekitarnya. Akhirnya Xiaoyan pun berjalan menuju tempat di mana ia merasakan energi paling banyak itu. Setelah agak lama berjalan Xiaoyan pun melihat tumpukan batu berwarna merah darah. Mata Xiaoyan dengan tajam menyaput tumpukan batu berwarna merah darah secara perlahan. Xiaoyan pun berseru kaget setelah menyadari bahwa itu adalah rumput darah nether. Xiaoyan pun melihat sekelilingnya dengan hati-hati tetapi ia tidak menemukan jejak monster. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang besar miliknya dan segera perlahan berjalan mendekat. Setelah semakin mendekat Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening sebelum akhirnya berbalik dan berlari dengan cepat. Tepat ketika Xiaoyan berbalik bayangan ungu besar jatuh seperti gunung besar di atas dinding gunung dan benar-benar menghalangi jalan keluar Xiaoyan. Melihat monster besar yang tiba-tiba muncul keringat dingin pun muncul di tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seketika membeku di tempat dan ia tidak berani bergerak. Monster yang muncul di depan Xiaoyan adalah rubah iblis besar yang diselemuti warna ungu secara bergantian. Rubah iblis ini mungkin tingginya lebih dari 10 meter ditutupi dengan rambut panjang dan dengan taring yang menonjol dari mulutnya. Berdasarkan kekuatan spiritual Xiaoyan... Berdasarkan kekuatan spiritual Xiaoyan sepertinya kekuatan rubah iblis ini mungkin berada di tahap akhir bintang satu dodi. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao peluang apa yang ia miliki untuk menang melawan makhluk ini. Zhan Lao pun segera berkata bahwa ametis demon fox ini memang sulit untuk dihadapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Sepertinya peluang kemenangan Xiaoyan pada saat ini tidak lebih dari 30%. Namun rumput darah ini benar-benar sangat langka dan jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain fokus pada rubah iblis ini. Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Tiba-tiba Xiaoyan menemukan bahwa ada bekas luka yang sangat menakutkan di perut bagian bawah rubah iblis ini. Bekas luka itu hampir seluruhnya merobek perut bagian bawah rubah. Aliran darah terus mengalir keluar dari luka tersebut. Sementara itu Xiaoyan pun dengan erat memegang pedang besar di tangannya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menghadapi monster sekuat Dodi. Hari ini akan menjadi pertarungan yang sulit dan situasi saat ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk menahan diri lagi. Sementara itu di sisi lain rubah iblis pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan mata yang memerah. Energi putih dengan cepat mengembun dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan tubuh kaisarian dan lusinan api tiba-tiba muncul di sekitar Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun membengkak dengan cepat dan api yang indah dengan cepat mengalir dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Xiaoyan pun segera meraih pedang besar kuno yang dipadatkan dengan 22 api berbeda di tangannya. Dengan satu langkah pedang besar tersebut pun segera memotong ruang. Dengan kekuatan yang menakutkan pedang pun segera menebas rubah iblis dengan ganas. Di sisi lain karena memiliki ruka yang parah si rubah pun tidak bisa menghindari serangan yang begitu kuat dari Xiaoyan. Tubuhnya yang besar segera diterbang oleh serangan Xiaoyan dan setelah dipukul begitu keras. Rubah ini pun berdiri dalam sekejap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiaoyan seketika terkejut melihat pertahanan rubah iblis ini yang begitu kuat. Namun saat ini Xiaoyan menyadari di bawah serangan kuatnya. Luka di perut rubah iblis sekali lagi terbuka. Darah mengalir seperti air mewarnai tanah di bawahnya dengan sangat merah celarah. Sementara itu di sisi lain menyadari dirinya terluka si rubah pun berniat untuk melarikan diri. Melihat rubah iblis yang hendak melarikan diri sebuah senyum pun muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam sudah mencapai titik ini bagaimana mungkin membiarkan monster ini pergi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di depan rubah yang hendak melarikan diri. Bersamaan dengan itu tangan besar Xiaoyan pun segera membanting keras ke arah si rubah. Ledakan pun segera terjadi dengan rubah iblis yang seketika terbang mundur. Tubuhnya yang besar segera bergesekan dengan tanah membentuk selokan 100 meter. Suara teredam pun keluar dari tubuh rubah iblis. Darah dan daging beterbangan di luka rubah iblis bahkan usus dan perutnya meledak dan terciprat kemana-mana. Saat rubah iblis ini jatuh ke tanah, tubuh Dodi Xiaoyan pun perlahan menyusut kembali. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan ke sisi rumput berwarna merah darah dan dengan hati-hati mencabut seluruh tumbuhan rumput neter darah berwarna merah. Xiaoyan pun memasukkan rumput tersebut ke dalam botol giyok batu kecil dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiaoyan pun memeriksa sekelilingnya lagi dan menemukan bahwa masih banyak bahan obat berharga di sekitar sini. Mata Xiaoyan pun berbinar saat ia melihat salah satu bahan obat yang diperlukan. Xiaoyan merasa sangat senang karena ia saat ini telah menemukan dua ramuan sekaligus. Setelah itu Xiaoyan pun bergegas ke depan dan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pergi ke mayat iblis rubah dan segera memotong gelapanya. Bersamaan dengan itu inti monster pun segera muncul di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan senang hati segera mengeluarkan inti monster tersebut. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan inti monster kelas ini. Xiaoyan secara alami sangat tahu tentang penggunaan dari inti monster ini. Hal ini akan sangat berguna dalam memurnikan pil obat di masa depan. Xiaoyan pun segera menyimpan inti monster ke dalam cincin penyimpanannya dan bergumam bahwa ia akan pergi mencari bahan obat yang tersisa. Xiaoyan pun meninggalkan tumpukan batu dan berjalan menuju hutan lebat dan bergegas kembali menuju ke air terjun. Xiaoyan memutuskan akan pergi besok untuk mencari buah ajaib lainnya.